Ya selamat pagi rekan-rekan sahabat Dasar di seluruh Indonesia Pagi hari ini Saya Didik Mulato Teman-teman menyapa dari Ketiaman saya di Solo Di Jawa Tengah ya Teman-teman ini lagi santai sama Vino Ya ini Vino lagi mainan Ya ini mamanya lagi Belanja pasar Oke teman-teman nih mudah-mudahan Vino Bisa bersahabat hari ini Vino juga mau menyapa Lagi mau mainan Ya teman-teman sedikit sharing ya sama teman-teman Sambil nanti mungkin ada gangguan dari Vino Gak apa-apa ya Buat teman-teman semua yang mau berpartisipasi aktif Pada pagi hari ini Yuk silahkan Ini Vino nya mau ikut rekaman Ya Om Tante ini Vino nya Udah satu tahun lebih Oke teman-teman hari ini Saya ingin berbagi pada teman-teman semua tentang Tentang bagaimana Kita harus menjalanin proses ya Teman-teman saya sering ketemu dengan seorang agent yang Mengatakan Pak bagaimana sih resep sukses Pak bagaimana sih kunci sukses Pak bagaimana sih cepat sukses dan sebagainya Teman-teman so what Apapun dengan apa yang Anda tanyakan itu teman-teman Kalau Anda tidak mau menjalanin prosesnya Maka jangan berharap untuk sukses teman-teman Teman-teman saya sering Membagikan tentang bagaimana Seseorang itu menjadi seorang dokter Seorang dokter itu harus sekolah selama 4-5 tahun Kemudian harus koas dulu selama sekian tahun teman-teman Paling tidak seseorang itu semenjak lulus SMA Itu 7 tahun dia baru bisa praktek kedokteran teman-teman Seorang pilot pesawat terbang itu juga harus menjalanin sekolah 1-2 tahun Sebelum dia akhirnya mendapatkan lisensi untuk menerbangkan pesawat yang berukuran besar teman-teman Teman-teman hari ini profesi apapun di muka bumi ini Anda mau hebat membuat kue Anda ada proses yang harus Anda jalanin Anda ingin jadi pengacara ada proses yang harus Anda jalanin Ada pendidikan teman-teman Dan seringkali orang melupakan bahwa yang namanya proses belajar Proses belajar itu selalu ada harga yang harus dibayar teman-teman Untuk menjadi seorang dokter Untuk menjadi seorang dokter Seseorang itu harus membayar ratusan juta kuliah Yang dia tidak dibayar selama sekolah Selama sekolah itu tidak dibayar teman-teman Oke, kenapa saya? Kakak Anu, Mimik, adik dong Bawa sini Ya, sebentar teman-teman Ya, ini ada Sang Raja Sedang minta gendong Hop, hop, hop Lihat om, lihat om Lihat om, lihat om Lihat om, lihat om Oke, ya teman-teman semua ya Hari ini teman-teman Saya sering ketemu orang-orang yang Dia cuma berpikir tentang bagaimana cara sukses Tapi dia lupa berpikir bagaimana proses untuk sukses Tidak ada orang yang Menyibukkan diri tentang bagaimana proses belajar itu sendiri Ternyata belajar itu juga butuh belajar teman-teman Cara belajar yang baik Cara menuju sukses yang baik Cara menjalanin proses yang baik teman-teman Ini juga butuh proses teman-teman Nah, ketika Anda mau menjalani prosesnya dengan sukacita Maka Anda akan menjadi orang sukses Sebenarnya itu saja teman-teman Ketika Anda cuma berharap untuk suksesnya saja Maka jangan mimpi Anda untuk sukses teman-teman Sukses itu adalah hanya sebuah hadiah Dari perjalanan yang Anda lakukan teman-teman Ketika hari ini Anda itu rajin nyisihkan uang Maka sukses Anda adalah Anda punya uang Ketika Anda rajin olahraga Maka sukses Anda adalah badan Anda sehat Ketika Anda rajin belajar bikin kue Maka sukses Anda adalah Anda hebat bikin kue Ketika Anda belajar tentang bagaimana mengobatin Maka sukses Anda adalah menjadi seorang dokter teman-teman Teman-teman hari ini begitu banyak orang-orang yang pengen hasilnya Tetapi dia tidak menginginkan prosesnya Nah ini kan apa ya Namanya orang-orang yang tidak memahami teman-teman So buat teman-teman semua hari ini Ketika Anda benar-benar ingin sukses Yuk jalanin prosesnya saja dengan sukacita Anda tidak usah pikirkan hasilnya Karena hasil itu hanya sebuah hadiah teman-teman Anda sekarang punya istri Kemudian Anda punya teman Anda menikah dengan seseorang Kemudian ya hasilnya Anda punya anak mungkin kan Gitu kan Ya ini adalah bagian dari proses Ya Mau kemana sayang? Ini lihat om dulu Lihat om dulu Lihat om dulu Om om Halo dada om Dada om Dada om Oh Video nya film Iya Kakak minum adik dulu Kakak Adik dulu kak Oke ya teman-teman Saya lanjutkan sedikit teman-teman ya Oke Aja ada dulu Aja ada dulu Oke ya teman-teman Saya lanjutkan ya teman-teman Oke gini Pada prinsipnya gini teman-teman Kalau Anda mau menjalani proses Hasil itu akan ngikutin teman-teman Ya Saya sering melihat orang-orang yang terlalu buru-buru terhadap hasil Ya Teman-teman Anda boleh lihat Kalau Anda benar-benar ingin sukses di industri asuransi Anda ingin sukses di industri penerbangan Anda ingin sukses di industri apapun teman-teman Ada proses yang harus Anda jalanin teman-teman Saya sering melihat ya Saya bekerja di industri asuransi Saya ketemu agent yang cepat sekali mundur Agent yang cepat sekali mengeluh Agent yang cepat sekali dia mengatakan Wah aku gak jodoh Aku gak bakalan sukses di prudensial Aku gak bakalan sukses kerja asuransi Aku gak mungkin dan sebagainya Ya karena Anda terlalu buru-buru Ketika Anda memahamin proses itu butuh waktu Maka Anda akan jalani dengan suka cita teman-teman Teman-teman Kalau Anda menjadi dokter itu butuh waktu Paling gak tuh 6 tahun 7 tahun Untuk bisa Anda mulai menghasilkan duit Dari profesi seorang dokter teman-teman Nah hari ini ketika Anda benar-benar ingin mendapatkan penghasilan Menjadi seorang agent asuransi Anda harus belajar Nomor 1 yang harus Anda belajar adalah apa teman-teman Anda harus belajar tentang produk dulu teman-teman Apakah produk Anda sudah detail Anda paham teman-teman Banyak orang itu cuma tahu kulitnya saja teman-teman Gak ngerti bagaimana sistem kerja investasi Gak ngerti bagaimana asuransi itu bekerja Bahkan orang itu bisa memfonis gini teman-teman Saya sering lucu melihat agen asuransi kok bingung Ketika ada klaim asuransi ditolak Ini sering pertanyaan mendasar teman-teman Saya sering melihat orang itu ngerasa stres ketika ada sebuah klaim asuransi ditolak Teman-teman kalau saya itu gak pernah pusing Ketika ada klaim asuransi ditolak itu gak pusing Karena sudah jelas Klaim asuransi itu dibayar jika demikian-demikian Tidak dibayar jika demikian Sudah jelas teman-teman Ketika kondisinya terpenuhin dia klaim asuransi itu dibayar Ketika tidak terpenuhin klaim asuransi itu tidak mungkin dibayar Itu sederhana teman-teman Kemudian teman-teman kenapa investasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan Siapa yang menjanjikan yang namanya investasi itu asumsi Asumsi itu persis seperti Anda beli apartemen Anda beli rumah Anda beli tanah Anda beli emas Teman-teman kalau dipikir ya teman-teman Orang jualan apartemen itu kan ngomong begini Waduh 3 tahun sudah akan naik sekian persen gitu kan misalkan Kenyataannya apakah naik belum tentu teman-teman Ya tetapi menurut estimasi akan naik segitu gitu loh teman-teman Emas itu setiap tahun rata-rata naik 7% Misalkan ya apakah faktiknya tahun ini pasti 7% Enggak kadang 5% kadang 3% kadang 10% teman-teman Itu estimasi Anda harus pelajarin bagaimana sistem investasi itu bekerja Ketika Anda sudah memahamin bagaimana asuransi itu bekerja Investasi itu bekerja Maka teman-teman saya tuh kok sering lucu ya Ngelihat ada seseorang yang mengatakan Wah begini-begini tentang asuransi Aduh teman-teman Anda agent asuransi belum apa-apa Teman-teman saya tuh paling marah ketika saya punya agent Baru minggu pertama, minggu kedua atau bulan pertama dia closing Dapat nasabah saya marah teman-teman Kenapa teman-teman agent asuransi kalau baru join itu belum ngerti apa-apa Kalau dia closing itu bahaya Saya sering marahin agent saya ketika belum apa-apa dia closing teman-teman Kenapa teman-teman tapi masih banyak juga orang itu yang seolah-olah Closing itu sebagai patokan orang itu sukses Teman-teman agent asuransi yang benar itu minggu pertama, bulan pertama, bulan kedua Dia belum bisa closing teman-teman Dan closing dia tambah lama tambah banyak teman-teman Tetapi kalau saya melihat teman-teman misalnya ada seorang agent asuransi Bulan pertama dia join dia closing misalkan 10 case Kemudian bulan kedua closing 7 case Bulan ketiga closing 5 case Bulan keempat closing 3 case Bulan kelima closing lagi 2 case Bulan ke-6 dia nggak closing Bulan ke-7 dia hilang teman-teman Yaitu agent asuransi berarti dia nggak paham teman-teman Bahkan agent asuransi masih bisa menyalahkan leader Masih bisa menyalahkan perusahaan Masih bisa menyalahkan sistem teman-teman Teman-teman kerja di perusahaan asuransi manapun bagi saya sama kok Anda mau kerja di perusahaan asuransi A, asuransi B, asuransi C itu sama Kalau Anda kerja Anda dibayar Anda tidak kerja juga tidak dibayar teman-teman Sama saja kok teman-teman Pilihan ada di tangan Anda Anda mau menjadi seperti apa Anda ingin memiliki masa depan seperti apa Tergantung Anda teman-teman Teman-teman untuk Anda tahu teman-teman Hari ini prudensial adalah pemimpin pasar di Indonesia Prudensial adalah pemimpin pasar unit link asuransi di Indonesia teman-teman Ya kalau telekomunikasi itu telekomsel lah teman-teman Telekomsel menguasai lebih dari 50% pasar telekomunikasi di Indonesia teman-teman Teman-teman apakah kemudian operator telekomunikasi yang lain itu punya pasar punya kok teman-teman Punya kelebihan punya kok teman-teman Kalau berbicara kekurangan kelebihan tidak ada habisnya teman-teman Aqua itu pemimpin pasar teman-teman Ya air minum lain juga punya kelebihan kekurangan teman-teman Tetapi Aqua punya pasar yang sudah kuat Telkomsel punya pasar yang sudah kuat teman-teman Nah hari ini prudensial juga sudah punya pasar yang sangat kuat teman-teman Jadi kenapa saya memutuskan untuk serius di prudensial Bukan berarti saya tidak bisa melihat Oh ada bisnis lain yang begini-begini Ada perusahaan asuransi lain menawarkan begini-begini So what? Tidak ada habisnya teman-teman Pada waktunya Anda harus memilih teman-teman Pada saat misalkan sekarang teman-teman Ada telekomunikasi Ada telekomsel, ada biru, ada kuning dan sebagainya teman-teman Ya teman-teman mungkin pada awalnya Anda memilih bimbang lah Mungkin waduh kalau untuk telepon murah pakai ini Kalau SMS murah pakai ini, paket data murah pakai ini Tapi pada waktunya Anda akan jenuh dengan pilihan-pilihan Anda teman-teman Anda harus memutuskan fokus dengan satu teman-teman Saya sendiri juga melakukan itu Saya punya nomor biru, saya punya nomor kuning Saya punya nomor yang lain teman-teman Dan hari ini saya memutuskan pakai telekomsel Kenapa teman-teman Survei punya survei teman-teman Dari seluruh kelebihan kekurangan itu Saya mantap ada di telekomsel teman-teman Kenapa? Teman-teman perusahaan besar itu pasti punya kelebihan teman-teman Ya teman-teman hari ini juga saya memutuskan di prudensial Bukan saya tidak ngetri kok Wah ada perusahaan ini lebih murah ininya Ada perusahaan X lebih murah asuransi ininya Ada perusahaan so what teman-teman Tidak ada habisnya Ya teman-teman memilih perusahaan asuransi juga persis seperti memilih pasangan hidup Ya saya memilih istri saya Saya punya istri teman-teman Istri saya bukan berarti saya itu buta Saya tidak tahu kekurangan istri Saya tahu persis apa kelebihan dan kekurangan istri saya Tahu persis teman-teman Istri saya begini-begini kelebihannya Istri saya kekurangan begini-begini Saya tahu persis teman-teman Tetapi saya memutuskan Tetap setia dengan istri saya Membangun kebahagiaan dengan istri saya Saya terima dia segala kelebihan dan kekurangan dia Dengan segala plus minus dia Saya terima teman-teman Bukan saya tidak tahu kekurangan dia Tetapi inilah bentuk cinta Teman-teman hari ini saya memutuskan Untuk tetap berkarya di Prudential Saya memutuskan untuk mencintai Prudential Bukan berarti saya buta Tetapi saya tidak ada waktu teman-teman Hari ini saya umur 39 tahun Tahun depan saya umur 40 tahun Tahun depan umur 41 tahun Kemudian nanti umur 4, 5, 50 tahun 5, 5, 60 tahun Kalau Anda hanya menghabiskan waktu Hanya untuk menganalisa saja Anda Dari perusahaan A ganti perusahaan B 3 tahun lagi ganti perusahaan C 3 tahun lagi ganti perusahaan D Saya kasih tahu teman-teman Kemanapun Anda pindah perusahaan Anda tidak akan ketemu perusahaan yang tidak punya masalah Sekali lagi Kemanapun Anda pindah perusahaan Anda pasti ketemu masalah Perusahaan dimanapun di muka bumi ini Semua punya masalah Nah pertanyaannya ketika Anda ngadapin masalah itu Anda mau seperti apa Sikap Anda Ketemu masalah Pergi Ketemu Anda masalah pergi Anda tidak akan pernah hebat teman-teman Anda tidak akan dijulukin orang hebat teman-teman Disitulah dikatakan yang namanya pecundang Pecundang itu adalah orang yang ketemu masalah lari Sementara seorang pemenang Itu selalu berpikir tentang solusi 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 Apapun masalah di muka bumi ini Tetapkan solusi yang menjadi pilihan Anda teman-teman Semua masalah itu ada solusinya teman-teman So buat teman-teman semua Saya cuma berpesan teman-teman jalanin prosesnya Setia dengan satu perusahaan Apapun perusahaan Anda teman-teman Saya tidak mengatakan bahwa Prudential itu satu-satunya tempat bekerja teman-teman Anda bisa bekerja di perusahaan apapun Anda bisa bekerja dimanapun Tapi setialah di perusahaan Anda teman-teman Tetapi ketika Anda memutuskan untuk berkarya di industri asuransi Misalkan di Prudential teman-teman Ayo bersama saya teman-teman Mari menjadi agent asuransi yang profesional Anda tidak perlu menjelekkan perusahaan asuransi lain Kenapa? Karena perusahaan asuransi itu prinsipnya sama teman-teman Kalau Anda ketemu orang-orang yang suka njelekin perusahaan asuransi lain teman-teman Udah teman-teman itu pertanda bahwa orang itu udah kalap teman-teman Dia sudah tidak mampu lagi berpikir rasional teman-teman Kalau memang Anda hebat Kalau memang Anda itu merasa Bahwa perusahaan asuransi Anda itu hebat Anda tidak perlu menjelekkan teman-teman Hari ini Telkomsel itu tidak pernah njelek-njelekkan yang lain teman-teman Dia percaya diri teman-teman Hari ini apa teman-teman aqua itu tidak pernah kampanye tentang kejelekan perusahaan air minum lain Dia hanya mengkampanyekan tentang hal positif dia teman-teman Ketika dia mengatakan hal positif tentang dia ya sudah Ya sudah nanti orang juga tahu kok tentang hal positif dia Perkara ada orang ngomong negatif dia tidak pernah pusing teman-teman Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada hal di muka bumi ini yang sempurna So buat teman-teman semua ketika Anda ingin hebat di prudensial Anda ingin hebat di bidang apapun jalanin prosesnya Ya khusus teman-teman yang bekerja di bidang asuransi teman-teman Yuk saya titip salam teman-teman Selamatkan Indonesia Jangan cuma mohon maaf teman-teman Kita cuma jago untuk maaf teman-teman Sekarang Anda bekerja di perusahaan Anda tarik nasabah Anda untuk jadi nasabah Anda Kemudian Anda pindah perusahaan B Anda tarik lagi Anda pindah perusahaan C Anda tarik lagi Tidak ada habisnya teman-teman Kasian nasabah Dan buat para nasabah yang sempat menyaksikan video saya teman-teman Anda boleh lihat semua video-video saya teman-teman Pastikan Anda menjadi orang cerdas teman-teman Asuransi itu punya biaya-biaya teman-teman Ada biaya asuransi itu bukan bank Ya dalam jangka pendek Anda rugi ikutin asuransi teman-teman Kenapa? Ada yang namanya biaya akuisisi Biaya akuisisi itu untuk apa sih? Untuk membayar gaji agent Untuk membayar gaji manager Untuk membayar gaji kantor Untuk membayar biaya operasional Untuk biaya iklan Untuk ya operasional perusahaan teman-teman Perusahaan juga butuh operasional Nah biaya asuransi itu biasanya dibebankan gede di tahun-tahun pertama teman-teman Nah ketika Anda Contoh di prudensil itu biaya akuisisi tahun pertama itu hampir habis teman-teman Jadi boleh dibilang 100% biaya akuisisi teman-teman di prudensil teman-teman Jadi kalau Anda ikutin asuransi prudensil baru 1 tahun Kemudian Anda berhenti uang Anda habis Ya itu jelas teman-teman Tetapi ketika Anda ikutin dengan bank program ini selama 10 tahun 15 tahun teman-teman Akan ada nilai tunai yang bisa Anda rasakan teman-teman Tapi kalau baru 1 tahun 2 tahun Anda ikut Terus kemudian Anda berhenti uang Anda habis Eh yang jadi masalah Baru 2 tahun uang Anda habis Terus kemudian tahun ketiga Anda Tahun ketiga Anda Diajak pindah ke perusahaan asuransi lain Nggak ada habisnya teman-teman Ya Anda akan mulai lagi kena biaya akuisisi lagi teman-teman Yang terjadi adalah uang Anda tidak akan pernah bertumbuh Dan buat para agent asuransi di seluruh Indonesia Yuk hari ini kita edukasi nasabah kita dengan baik Tidak ada asuransi yang paling hebat di muka bumi ini Semua Kalau kita mau buka-bukaan teman-teman Semua perusahaan asuransi itu punya kelebihan dan kekurangannya teman-teman Saya memutuskan di prudensil sekali lagi bukan karena saya tidak tahu kekurangan prudensil Saya juga tahu kekurangan perusahaan asuransi lain Tapi pantang bagi saya untuk menjelekkan perusahaan asuransi lain Indonesia masih dalam tahap edukasi asuransi Ketika orang sudah ikut asuransi justru Anda jelek-jelekan teman-teman Saya teman-teman Orang ikut asuransi manapun saya bilang Wah luar biasa sekali pak Saya bangga ketemu bapak hari ini Saya senang dengan ketemu orang seperti bapak hari ini Bapak sudah sadar asuransi Saya tidak pernah mengganggu polis dia sedikit pun teman-teman Saya tidak pernah ganggu dia untuk tutup polis kemudian buka polis Nggak teman-teman Indonesia masih dalam tahap edukasi asuransi Orang yang sudah ikut asuransi jangan diganggu Asuransi manapun teman-teman Mau asuransi Indonesia Mau asuransi luar negeri Mau dari Jepang Mau dari Australia Mau dari Jerman Mau dari Inggris Mau dari manapun Bagi saya dia adalah orang yang sadar asuransi Orang yang sadar asuransi Mari kita edukasi supaya dia terus membayar asuransi Sehingga pada waktunya nanti dia klaim Dia akan menjadi testimoni buat orang-orang di sekelilingnya Sehingga banyak orang semakin positif asuransi Tapi ketika Anda hanya mengambil keuntungan sepihak Anda orang sudah ikut asuransi Anda suruh tutup Ya apapun alasan Anda teman-teman Apapun yang Anda katakan Anda tetap berdosa Kenapa Anda sedang menjerumuskan orang itu Karena biaya akusisi perusahaan asuransi pada prinsipnya sama Tahun pertama dia gede biaya akusisi Apapun perusahaan Anda teman-teman Ya so buat teman-teman semua Yuk hari ini membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan apa teman-teman Mari kita edukasi Kita tingkatkan kesadaran masyarakat tentang asuransi Perkara orang ikutnya sekarang atau tahun depan atau kapanpun Biarlah itu nanti teman-teman Tugas kita adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berasuransi Ketika orang sudah sadar pentingnya asuransi teman-teman Hanya masalah waktu kok Orang juga akan membeli asuransi teman-teman Sama dengan jualan mobil Jualan mobil itu edukasinya itu lama teman-teman Dia mungkin belinya tahun depan Orang tanya-tanya sekarang belinya tahun depan Orang jualan rumah juga begitu Tanya-tanya sekarang belinya setahun dua tahun lagi Sama Beli jual asuransi juga sama Orang tanya-tanya sekarang nanti belinya Belinya tahun depan Saya sering begitu teman-teman Bahkan saya sering menyampaikan seluruh agent Saya dilarang maksa Jangan pernah memaksa orang beli asuransi Asuransi adalah program yang bukan untuk dipaksakan Biarlah orang memikirkan dengan baik Mau orang mikir setahun, dua tahun, tiga tahun Mau lima tahun itu terserah Itu hadiah teman-teman Ketika Anda memaksa orang untuk membeli asuransi Anda sedang membodohin bangsa Indonesia ini Biarkan orang kita edukasi saja teman-teman Setelah di edukasi Nanti orang juga akan membeli pada waktunya So buat teman-teman semua Yuk hari ini jalanin prosesnya teman-teman Banyak orang pengen sukses tapi gak mau prosesnya Prosesnya apa sih teman-teman Untuk sukses di industri asuransi Teman-teman satu teman-teman Anda kan belum terbangun mental Anda menjadi seorang marketing Ketika Anda belum memahamin ilmu marketing teman-teman Mari di asah ilmu marketing Dan kemarin saya membagikan ilmu tentang 10.000 jam terbang Ketika Anda pengen sukses di bidang apapun Mari capai 10.000 jam terbang Anda Ya ketika Anda sudah mencapai 10.000 jam terbang Anda Maka Anda pasti sukses di bidang apapun Anda mampu 10.000 jam terbang bikin kue Anda pasti hebat bikin kue Anda mampu 10.000 jam terbang untuk memudikan pesawat Anda pasti hebat nyopir pesawat teman-teman Begitu juga dengan memasarkan asuransi Atau berbicara tentang asuransi Hari ini teman-teman video saya ditonton jutaan orang Kenapa banyak yang menonton teman-teman Karena itu sebenarnya upaya saya untuk menuju 10.000 video saya di Youtube Kalau saya sudah punya 10.000 jam terbang di Youtube saya teman-teman Saya sudah pastikan teman-teman Saya akan semakin mudah untuk menyampaikan segala sesuatu Ingat teman-teman Semua berbicara tentang jam terbang Ketika Anda mengasah jam terbang Anda mau hebat Anda mau hebat ngaji Anda mau hebat nyetir mobil Anda mau hebat bikin batako misalkan Anda mau hebat bikin pecel misalkan Anda mau hebat bikin bonsai misalkan Tergantung Kalau Anda mampu 10.000 jam terbang Anda pasti hebat di bidang apapun Kalau Anda mau hebat di bidang asuransi Yuk 10.000 jam terbang 10.000 jam terbang ngapain? Anda harus belajar 10.000 jam terbang Kemudian Anda harus latihan marketing 10.000 jam terbang Anda harus 10.000 jam terbang ketemu orang Anda harus 10.000 jam terbang berbicara tentang pentingnya asuransi Anda harus 10.000 jam terbang berbicara tentang klaim Anda harus 10.000 jam terbang memahamin tentang asuransi Anda harus 10.000 jam terbang untuk berbicara tentang bagaimana memahamin karakter manusia Anda harus 10 ribu jam terbang memahamin bagaimana meyakinkan orang Anda harus 10 ribu jam terbang bagaimana membuat orang terinspirasi Ketika Anda 10 ribu jam terbang itu Anda bisa laluin teman-teman Saya garanti Anda akan menjadi orang hebat berikutnya So buat teman-teman semua kalau Anda membutuhkan video Yang saya belum punya jawaban teman-teman di video saya Tapi Anda cari dulu ya teman-teman Karena video saya sekarang sudah ratusan teman-teman ya Video saya di Youtube sudah ratusan Jadi kalau ada pertanyaan nasabah atau Anda Pertanyaan Anda yang belum terjawab di video-video saya Anda boleh kirim pesan pribadi ke saya Atau klik komentar di video ini teman-teman Nanti someday akan saya bikinkan videonya teman-teman So buat teman-teman semua indahnya berbagi Kenapa hari ini saya memutuskan untuk terus berbagi teman-teman Saya berpikir bahwa besok bisa jadi saya mati Ketika saya mati teman-teman seluruh video-video ini teman-teman Pasti akan masih ada di internet Masih ada di Youtube, masih ada di Facebook teman-teman Dan insya Allah itu akan menjadi manfaat buat kita semua teman-teman So buat teman-teman semua buat Anda yang merasakan bahwa video-video saya bermanfaat Teman-teman jangan lupa kasih hadiah saya subscribe teman-teman Dengan klik subscribe teman-teman Maka Anda akan terus mendapatkan informasi terbaru ketika saya mengupload video baru Ya klik subscribe di bawah ini teman-teman ya Terus kemudian Anda klik like juga teman-teman Pertanda bahwa Anda menyukai video-video saya teman-teman Kemudian boleh klik komentar Dari mana Anda, posisi di mana, apa respon Anda Teman-teman Anda tuliskan teman-teman Komentar-komentar positif Anda itu akan membantu saya Untuk menciptakan video-video berikutnya Terus kemudian kalau ada masukan juga Anda boleh sampaikan Di komentar-komentar di bawah teman-teman So buat teman-teman semua mari menuju Indonesia Menjadi jauh lebih dasar akan kesadaran tentang pentingnya asuransi Pasti bermanfaat Didi Mulata selamat pagi dan salam dasar Dadah